. Militer Ukraina mengakui telah menarik mundur pasukannya dari sejumlah lokasi di utara Kharkiv. Unit hostry Kartuzi, PAKI Blinders, pasukan pertahanan Ukraina melaporkan bahwa pemukiman-pemukiman di utara Kharkiv telah dibawah kendali pasukan Vladimir Putin. PAKI Blinders terpaksa meninggalkan Kharkiv Utara karena tentara Rusia telah merajalela dan melakukan serangan tanpa henti pada Sabtu, 11 Mei 2024, malam. Unit hostry Kartuzi merupakan bagian dari detasemen pasukan khusus terpisah Omega dari Garda Nasional Ukraina. Pada Sabtu malam, hostry Kartuzi melaporkan bahwa karena serangan besar-besaran oleh Rusia, para pembela Ukraina harus mundur dari posisi tertentu. Pada pukul 14, waktu Kiev, perjuangan untuk pemukiman penting yang strategis di Hli Boke dimulai. Serdadu Rusia banyak yang mati, namun mereka tetap terus maju dan berhasil menguasai beberapa bidang. Malam ini akan sulit, kata laporan itu. Hari ini, selama pertempuran sengit, para pembela kami terpaksa mundur dari beberapa posisi mereka, dan hari ini, pemukiman lain telah sepenuhnya berada di bawah kendali Rusia. Hingga pukul 20, pertempuran untuk desa Hli Boke masih berlangsung, kata-kata para pejuang Ukraina dalam video tersebut. Proyek Deep State melaporkan bahwa dalam salah satu video yang direkam oleh unit hostry Kartuzi, konvoy infanteri Rusia terlihat bergerak ke selatan desa Morohovetsk. Deep State juga melaporkan bahwa drone telah melihat kendaraan Rusia di bagian selatan desa Ohirceve, dekat Vovchansk, yang menunjukkan bahwa Rusia sedang bergerak maju. Pada malam 11 hingga 12 Mei, Deep State menambahkan bahwa Rusia maju ke pemukiman Krasnohorivka dan dekat Volodymyrovka dan merebut Tilne, Krasne, Borisivka, Ohirceve, dan Platenivka.